Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dalam pengolahan online seperti biasa aja kalau dari mata kuliah terlalu itu pertemuan terakhirnya itu ke-16 setelah itu nanti menengahnya kedepannya adalah dikandungan depannya lagi kita akan melihat akal ujiannya ujian akhir semester untuknya rekoran ini sudah 100 semester namanya sudah menunggu kisih kejayaan atau pengabsinan seperti biasa tersemasihnya waktunya sehingga itu kejayaan kejayaan untuk depan-depan masalah sehingga sehingga sinas XXX sehingga sehingga ada musik sehingga sehingga tuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Agar lebih cepat saja. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai cybercrime. Mungkin banyak diantara kalian, bahkan mungkin semuanya sudah tahu ya cyber itu apa. Karena itu bisa dikatakan sudah menjadi hal umum ya untuk kejahatan cyber di jaringan atau di internet, teknologi internet sekarang ya. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain akan segera kita mulai untuk cybercrime ya. Cybercrime itu apa? Untuk mengingat kembali ya, mungkin walaupun kalian sudah tahu akan lebih baik lagi agar tidak salah. Untuk cybercrime, tidak tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Jadi ada kaitannya dengan teknologi internet ya. Di sini kejahatan tapi di dunia maya ya. Jadi akan lebih berbahaya lagi untuk cybercrime ini ya. Kenapa banyak hacker-hacker maupun penjahat-penjahat cyber itu meresahkan ya. Bisa dikatakan meresahkan tidak hanya di Indonesia saja, mungkin mendunia ya untuk kejahatan dari cyber tersebut. Untuk cybercrime, didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kejahatan perkembangan teknologi internet. Nah itu dia ya. Di setiap sistem itu tentunya yang kita jalankan, yang berjalan di atas teknologi internet ataupun jaringan internet itu tentunya sudah ada apa namanya. Untuk security-nya ya atau keamanannya masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi internet kemudian seiring perkembangan dengan bagaimana cara untuk memaksimalkan untuk keamanannya. Itu juga para cyber, penjahat cyber dia juga meningkatkan ya. Jadi meningkatkan bagaimana sih agar bisa membuat misalkan menghack ataupun yang lain ya, atau kejahatan yang lain. Jadi seperti halnya di dunia nyata ya. Walaupun polisi terkadang sudah jeli dan bisa dikatakan dia lebih canggih untuk keamanannya, untuk mengamankannya bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi si penjahat juga dia bagaimana caranya agar bisa membobol keamanan daripada yang di polisinya. Jadi sama dengan cyberkrim di sini ya, bedanya cuma di dunia nyata dan dunia maya. Untuk istilah apa namanya, intinya seperti itu ya, paham ya tentunya ya untuk cyberkrim itu sendiri. Untuk karakteristik cyberkrim dalam perkembangan kejahatan konvensional, cyberkrim dikenal dengan kejahatan kerah biru. Mungkin pernah dengar ya, ada kejahatan kerah poti juga. Nah itu masing-masing ya, kalian bisa pelajari lebih lanjut kalau memang sangat penasaran ya. Cyberkrim ini untuk karakteristik uniknya, ada ruang lingkup kejahatannya, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatannya, jenis kerugian yang ditimbulkan. Nah itu ya, untuk karakteristiknya ya. Nah dari beberapa karakteristik di atas, untuk mempermudah penangannya, maka cyberkrim diklasifikasikan. Yang pertama, ada cyberpirasi ya, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi. Lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Nah ini bahaya ya, ada kejahatan jelas tentunya ya, karena dia mencetak ulang ya, software atau informasi yang ada ya, jadi ilegal. Kemudian ada cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Ini untuk meningkatkan aksesnya ya, kemudian ada cybervandalis, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menganjurkan data komputernya yang akan lebih berbahaya juga ya. Kenapa? Seperti yang sudah saya katakan terdahulu ya, untuk data yang kita punya, apalagi kelasnya sudah perusahaan itu tentunya backup itu bisa dilakukan setiap waktu ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Semisal ada kejahatan-kejahatan di cyber di sini, itu bisa terkendali ya, meminimalisir setidaknya. Untuk perkembangan cybercrime di dunia, awal mulai penyerangan di dunia cyber pada tahun sebelumnya, dikenal dengan istilah cyber attack ya, dulu ya, pernah dengar mungkin. Nah pada saat itu, ada seorang masyarakat berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia. yang terhubung internet ini, untuk sejarah awalnya ya, awal dari cyber itu sendiri, ternyata seperti itu, ternyata itu meresahkan ya, tentunya ya, di dunia internet tersebut. Kemudian, tapi Richard Brice ini lebih kira dengan The Hacker ya, alias Deathman Cowboy, ditahan lantaran masuk secara air ke dalam peratusan sistem komputer. Kemudian, di dalam integrasinya, interogasinya dengan FBI ya, mau belajar hacking dan cracking dari seorang yang dikenalannya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan kuji. Hebatnya, hingga saat ini, seorang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Nah itu dia ya, ternyata untuk awal mulanya seperti itu, dan yang menciptakan bahkan dia tidak diketahui ya, keberadaannya. Padahal dia yang menciptakannya. Beda dengan untuk Richard Brice tadi, dia hanya belajar pada si kuji tadi ya. Untuk di Indonesia sendiri, di Indonesia juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi dua jempolnya. Walau di dunia internet kita diambil sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker-cracker dan cracker lokal. Virus komputer yang dulunya banyak diperlukan di US dan Eropa sepertinya juga mengalami outsourcing dan globalisasi. Virus komputer ini dipenyalakan berdasarkan dari Eropa dan Amerika, beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India. Namun hasil penelitian mengatakan beberapa tahun mendatang Meksiko, India, dan Afrika yang akan menjadi epicenter virus terbesar di dunia. Dan juga bayangkan Indonesia juga termasuk dalam 10 besar itu termasuk hebat ya untuk perkembangan cyber di Indonesia itu ya. Seterusnya 5 tahun belakang di Cina, Eropa, dan Belajin menurutkan perkembangan virus yang saat ini mengancam komputer kita semua. Nah itu kenapa di setiap komputer itu perlu ada keamanannya, apalagi dalam sebaru kinesiasi atau perusahaan. Beda dengan kita mungkin kalau kita sekedar untuk kuliah ya, ataupun apa namanya, tidak dalam lingkup perusahaan itu mungkin bisa menggunakan keamanan yang free ya. Kalau untuk perusahaan itu pasti berbayar dan itu pun masih ada ya, masih ada terkadang untuk kendala dari keamanan itu sendiri. Untuk perkiraan perkembangan cyber di masa depan, dapat diberikan perkembangan jatuhkan cyber ke depan akan semakin meningkat ya, seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi. Di bidang teknologi informasi dan komunikasi ya, contohnya ada Daniel of Service Attack ya, jadi ini untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Nah, taktik yang digunakan adalah mengirim atau membangun situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi yang dituju. Pemilik situs web menerima kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang mengurus tenaga daerah. Nah, itu salah satunya ya, Daniel of Service Attack, kemudian ada Headside, nah ini untuk digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan berukar dikeluar oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau komplain ini sering melangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan atau suatu pendanaan isma yang dianut oleh seorang kelompok bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dibahami atau pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. Ini untuk saling perang ya, intinya perang tapi dalam dunia maya. Kemudian ada Cyberstalking adalah segala bentuk kiriman email yang tidak digendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder setelah tidak jarang dengan pemaksaan, walaupun email sampah ini tidak digendaki oleh para user, jadi seperti itu untuk Cyberstalking ya. Jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya ada yang pertama Unauthorated Access to Computer System and Service, jadi kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusuk ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepantauan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Tentunya ya, kejahatan pastinya tidak ada izinnya, tidak perlu izin ya. Nah biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun penjelan informasi penting dalam rahasia. Namun begitu ada juga yang melakukan hanya dengan merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem memiliki proteksi tinggi. Nah, kejahatan ini semakin marak dengan pengembangan teknologi internet atau intranet. Jadi seperti itu ya, terkadang ada yang mencoba-coba apakah saya bisa untuk menembus apa namanya sistem keamanan di perusahaan A misalkan ataupun di situs punyanya negara misalkan, apakah saya bisa? Terkadang ada yang seperti itu dan juga tidak sedikit mereka juga untuk mencuri data-data. Kemudian ada illegal content kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar ya, tidak etis dan dapat dianggap menanggir hukum atau mengikuti ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah atau hoax ya, yang menghancurkan martabat atau harga diri di pihak lain. Nah itu adalah illegal content salah satunya. ada data forgery kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen dokumen penting yang tersimpan sebagai stables dokumen melalui internet. Nah ini biasanya diaturkan pada dokumen e-commerce ya dengan membuat seolah-olah menjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet dengan melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain. dengan masuk sistem jaringan komputer network system, pihak sasaran ya, jadi dia masuk ke pihak sasarannya, ditunjukkan terhadap saingan bisnis biasanya saling serang ya, biasanya untuk cyber espionage ini dokumen data-data dan lain tersimpan suatu sistem yang computerized. Ada cyber sabotage and extortion ini untuk membuat gengguan perusahaan atau penghancuran terhadap suatu data ya program komputer atau jaringan komputer yang terhubung dengan internet, seperti itu dalam beberapa kasus ini pelaku kejahatan menawarkan diri kepada korban untuk memperlaki data komputer dan jaringan komputer disabotasi tersebut tentunya dengan bayaran tertentu ya, seperti dalam hal penculikan misalkan ya atau pencurian, dia minta semacam tebusan untuk mudahnya seperti itu kemudian ada offense against intellectual property ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet nah sebagai contoh peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang online dan sebagainya ini termasuk kejahatan ya makanya kalau kalian mau buat sebuah web misalkan itu harus di ini ya dilihat kembali ya dalam hal misalkan temanya apa apakah ada yang sama kemudian kata-katanya jangan menjiplak usahakan dengan kata-kata sendiri ya berada in free gaming of privacy ini terhadap juga terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia nah kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan dapat informasi pribadi tersimpan secara komputer aset ya yang berdiket oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materi maupun in materi nah seperti nomor kartu kredit nomor pin ATM cacat atau penyakit sembunyi dan sebagainya itu ya ada cracking kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan aksesnya biasanya kita sering dapat menafsikan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan pemperbuatan negatif adalah hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan yang bersifat dapat dipublikasikan dalam rahasia untuk sebenarnya ya kemudian ada carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit atau kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materi maupun non material kemudian jenis-jenis cybercrime selesai dengan motif cybercrime terbagi menjadi dua sebagai tindakan kejahatan murni dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan pencurian tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer itu yang pertama kemudian yang kedua adalah tindakan kejahatan abu-abu dimana kejahatannya tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak mencuri atau melakukan pembobolan terhadap sistem informasi atau sistem kontrol tersebut bisa dikatakan hanya mencoba-coba tapi dia tidak mencuri ataupun merusak ya tapi dia membobol dia masuk ke dalam sistem tersebut nah selain dua jenis di atas cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi yang pertama adalah cybercrime yang menyerang individu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau isang yang berdasarkan untuk merusak nama baik mencoba ataupun mempermalukan seorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi contoh pornografi cyberstalking tadi lewat email ya dan lain-lain itu yang bersifat individu cybercrime yang menyarah hak cipta atau hak milik yang ini bukan individu lagi kejahatan yang dilakukan terhadap hasilkan seorang dengan motif menggandakan sama masih individu sebenarnya untuk hak milik karena ya masyarakat mengubah yang berdasarkan untuk kepentingan pribadi atau umum atau mendemi materi atau non materi misalnya seperti itu seperti ini ya plagiarisme contohnya dan untuk menyerang pemerintah cybercrime ya kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror pembacak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara nah itu bisa dikatakan perang perang di dunia maya itu lebih ternyata sebenarnya walaupun tidak kelihatannya tapi sangat berbahaya kalau melihat perang cyber contoh kasus cybercrime penjualan dan menggunakan akun internet milik orang lain salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau internet service provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik penjualan akun cukup menangkap user id dan password saja hanya informasi yang dicuri nah sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri penjualan baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak nah akibat dari penjualan ini penggunaan dibebani biaya penggunaan penjualan akun tersebut kasus ini banyak terjadi di ISP atau internet service provider nya selesai ya untuk hari ini pertemuan terakhir saya rasa cukup untuk minggu depan kita ada minggu tenang ya silahkan digunakan sebaik mungkin untuk mungkin belajar kembali ya materi-materi yang sudah saya sampaikan karena untuk minggu depannya lagi kita akan melakukan ujian akhir semester dipersiapkan dipelajari yang sudah saya sampaikan nanti soal saya ambil dari yang sudah saya sampaikan ya masih bersifat open book tapi akan tetapi akan lebih baiknya kalian tetap belajar ya belajar dan untuk mempersiapkan ujian besok ya karena waktu saya bantasi ya jadi tidak kalau kalian tidak belajar saya rasa walaupun open book itu untuk membuka catatan lama ya jadi tidak akan efektif nantinya kalian untuk mengerjakan secara cepat seperti itu saja untuk yang bisa saya sampaikan untuk hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ya untuk kita mengenai cybercrime ternyata kejahatan-kejahatan cybercrime itu seperti itu ya macam-macamnya kemudian sejarah dan lain sebagainya silahkan kalau memang masih penasaran pelajari kembali ya lebih dalam cybercrime itu apa sih hacker dan lain sebagainya itu apa sih banyak referensi-referensi terkait ya mengenai cybercrime tersebut oke saya rasa cukup untuk hari ini terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir ya saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas terima kasih 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 terima kasih